Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ustadz bolehkah mengganti puasa Ramadan dibarengi dengan puasa sunnah senin atau kamis? Nah ini dijawab oleh Ustadz Muslim Mari kita simak jawabannya Mengganti puasa Ramadan atau satu kewajiban yang wajib harus ditunaikan Beban kewajiban ini kemudian digabung dengan puasa sunnah maka secara hukum tidak boleh Atau yang disebut dengan mustarakun niyah Niat yang digabung Maka ketentuan yang dipatokan para ulama tentang menggabungkan niat dalam ibadah Maka dikatakan perkara antara sunnah dengan sunnah Misalnya puasa senin kamis bertepatan kita melakukan puasa syawal Maka apakah boleh digabung? Boleh Akan tetapi apabila kewajiban secara hukum wajib digabungkan dengan sunnah maka secara hukum tidak boleh Sama juga dengan yang wajib dengan yang wajib Maka dikatakan wajib dengan wajib tidak bisa digabung Wajib dengan sunnah tidak bisa digabung Maka yang bisa adalah sunnah dengan sunnah Jadi bagi orang yang ingin melakukan kewajiban menunaikan puasa ganti pada bulan suci Ramadan Jatuh pada bulan syawal Hari-hari dimana kita dibolehkan melakukan puasa 6 syawal Apakah boleh digabung? Maka secara umum dikatakan tidak boleh Karena menggabungkan yang wajib dengan yang sunnah Ya itu dia tadi jawaban dari Ustadz Muslim ya Masya Allah sekali Sangat jelas dan ya cukup apa ya Cukup singkat dan jelas untuk menyampaikan jawaban dari pertanyaan kita tadi terkait Bolehkah mengganti puasa Ramadan dibarengi dengan puasa Senin atau puasa Kamis Nah jadi yang disampaikan tadi adalah bahwasanya puasa Ramadan itu adalah puasa wajib teman-teman Jadi tidak boleh mengganti puasa wajib dibarengi dengan puasa sunnah Namun apabila kita ingin menggandakan kalau puasa sunnah boleh misalkan puasa Senin bertepatan dengan ayam ulbit itu dibolehkan Namun kalau puasa wajib menggantinya tetap di hari yang memang kita ingin mengganti hari tersebut Seperti itu ya Semoga terjawab ya buat yang bertanya Sahabat kurang musik nanti akan kita lanjutkan di segmen yang kedua dengan pertanyaan yang tidak kalah menarik Yang sudah saya rangkum jangan kemana-mana tetap di program Halo Ustadz Ustadz teman saya ada yang berpuasa namun dia tidak sholat wajib Dia puasa namun dia tidak sholat wajib Nah itu bagaimana Ustadz terkait puasanya apakah sah? Sahabat keluarga muslim kembali lagi di program Halo Ustadz episode pilihan yang ketiga Tadi kita sudah membahas salah satu pertanyaan yang kita bahas beberapa waktu lalu Bersama Ustadz muslim tadi ya Terkait puasa Ramadan yang apabila kita menggantinya dibarengi dengan puasa sunnah Senin atau Kamis Nah ini pertanyaan yang kedua Masih terkait tentang puasa Nah ini penting juga nih teman-teman karena cukup sering juga ya kita jumpai di pertanyaan yang ini Namun sebelum saya bacakan saya ingin mengingatkan terlebih dahulu untuk terus berdonasi Kesalahan terdipeduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 6706 4546 dengan hashtag Halo Ustadz Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut panang agama silahkan tanyakan langsung Ya ini pertanyaan yang kedua ya Dari salah satu teman kita yaitu begini bunyi pertanyaannya Ustadz teman saya ada yang berpuasa namun dia tidak sholat wajib ya Dia puasa namun dia gak sholat wajib Nah itu bagaimana Ustadz terkait puasanya apakah sah Mari kita simak jawabannya dari Ustadz Zulham Yang mewajibkan sholat dia juga lah yang mewajibkan puasa Artinya puasa dan sholat itu sama-sama wajib Allah yang mewajibkannya kepada kita Sholat dan puasa sama-sama rukun Islam Agama Islam ini didirikan diatas lima perkara Artinya kita dianggap seorang muslim yang sejati, yang baik, yang taat kepada Allah Jika memenuhi lima perkara ini Yang pertama dua kalimat syahadat Insya Allah semua kita mengucapkannya dan meyakininya Kemudian yang kedua mendirikan sholat, lihat bahkan sholat merupakan rukun Islam yang kedua Yang ketiga membayar zakat Yang keempat puasa Ramadhan Yang kelima naik haji bagi yang mampu Maka puasa dan sholat sama-sama wajib Termasuk rukun Islam dalam agama kita Maka sangat disayangkan banyak sekali terjadi diantara kaum muslimin Dia semangat puasa Alhamdulillah Itu sebuah kebaikan Dan insya Allah sebuah pertanda baik dari Allah SWT untuk dia Tapi sangat disayangkan dia tidak mau sholat Dia malas mengerjakannya Maka yang muslim seperti ini Hendaklah dia bertawabat kepada Allah SWT Kalau dia ingin mendapatkan pahala yang sempurna dari puasanya Maka hendaklah dia menjaga sholatnya Jadikanlah Ramadan ini, puasa ini sebagai cara dia memperbaiki dirinya Terutama menjaga sholatnya Nah kalau seandainya ada yang berpuasa Kemudian tidak sholat, apakah sah puasanya? Puasanya tetap sah Karena ibadah puas dengan sholat itu berbeda Yang puasa hukumnya wajib, sholat juga wajib Nah apabila seseorang itu berpuasa dengan niat puasa Ramadan Kemudian dia tidak makan dan minum Tidak berhubungan suami istri Dari terbit fajar, terbit fajar sampai matahari terbenam Yaitu subuh dan maghrib Maka pelaksanaan ibadah puasnya itu sah Itu sah Hanya saja Adapun pahalanya Ataupun ganjaran dari Allah Belum tentu dia mendapatkan yang sempurna Karena puasa kita itu Nilainya tergantung dengan perbuatan kita Tergantung dengan perbuatan kita Oleh sebab itu Nabi s.a.w. mengatakan Berapa banyak orang yang berpuasanya mendapatkan lapar dan haus saja Siapa yang dia berpuasa tapi tetap berbohong atau berbuat yang bohong, yang dusta Maka Allah s.w.t tidak akan membutuhkan Tidak membutuhkan dia meninggalkan makanan minumnya Tidak Allah butuhkan puasanya itu Karena ruh daripada sholat, daripada puasa adalah Kita mengerjakan ketaatan kepada Allah Yang wajib dan juga meninggalkan maksiat Dan termasuk maksiat besar, dosa besar dalam agama kita Ia meninggalkan sholat dengan sengaja Maka orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja Kemudian dia berpuasa, puasa tetap sah Tapi nilai pahala puasanya menjadi berkurang Bahkan dikhawatirkan menjadi habis Karena dia meninggalkan sholatnya Maka sebaiknya dia berpuasa Dia juga membiasakan menjaga sholat Waktunya sampai dia bertemu dengan Allah s.w.t Nah bagaimana kalau seandainya dia mengatakan Kalau begitu untuk apa keberpuasa? Tuh juga aku gak sholat Nilai pahala puasaku berkurang Nah kalau seandainya dia tidak berpuasa Tidak juga sholat Maka artinya dua dosa besar itu berkumpul sama dia Lebih besar lagi dosanya Lebih keras lagi siksaannya dari Allah s.w.t Nanti pada hari kiamat Jadi bagaimana dia tetap puasa Karena rukumnya wajib Dan juga dia berusaha Dan melatih dirinya untuk menjaga sholat imam waktunya Jangan pernah dia tinggalkan bagaimanapun kondisinya Apapun keadaannya Karena sholat ini merupakan perkara yang sangat penting Yang kelah pada hari kiamat Allah s.w.t Hisab Minta pertanggung jawaban kepada kita Ini yang pertama kali Allah akan tanya kepada kita Dan sholat merupakan wasyid Nabi s.w.t Yang terakhir Umatku Jaga sholat kalian Menunjukkan sholat merupakan perkara yang sangat penting Jangan disepilihkan Wajib atas kita menjaganya dan mengerjakannya Sampai kita bertemu dengan Allah s.w.t Ya itu dia tadi jawaban dari Ustaz Zulham ya Masya Allah cukup jelas ya Masya Allah sekali penjelasan dan jawaban dari Ustaz Zulham ya Nah Jadi teman-teman kalau seandainya ada teman kita Atau katakanlah kita ya Yang mungkin yang belum tahu Kalau kita puasa Namun kita gak sholat wajib Nah itu puasa kita gak sah Karena kita udah meninggalkan Salah satu kewajiban kita Yaitu sholat wajib ya Nah Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Zulham tadi Orang yang tidak sholat itu Dia bisa dianggap kafir Apabila dia meninggalkan sholat Nah bagaimana lantas orang yang disebut kafir Itu menjalankan ibadah puasa Puasanya sia-sia Tidak sah Maka dari itu apabila Antum semuanya menjalankan ibadah puasa Jangan tinggalkan sholat wajibnya Kecuali Apabila memang uzur syari ya Maksudnya disini apabila sholat wajibnya itu ditinggalkan Mungkin karena ketiduran Atau mungkin dia memang Keduluh emang lupa Bukan disengaja Ya ada memang Yang bisa jadi memang lupa Ada Ya Kita gak tahu Mungkin banyak kali pikirannya Sampai sholat pun dia lupa Ya bisa jadi Nah itu nanti bisa dikodo Seperti itu Ya Semoga Terserahkan ya Buat yang Bertanya dan ini kita bahas sama-sama lagi Ya sahabat kurang muslim Nanti akan kita lanjutkan di segmen yang ketiga Pertanyaan pilihan yang ketiga Bersama Ustadz Roshid ya Jangan kemana-mana Tetap di program Bolehkah puasa syawal Namun puasa Ramadan yang ditinggalkan Belum diganti Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustadz Episode pilihan tiga Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Ya tadi kita sudah mendengarkan Dua jawaban Dari dua pertanyaan pilihan Kita yang ketiga ini ya Nah terkait puasa Masih sama-sama tentang puasa Nah ini Juga di pertanyaan ketiga masih terkait tentang puasa Ini Masyaallah ya Puasa ini memang banyak sekali pembahasannya Jadi Pertanyaan yang saya ambil ini masih terkait tentang puasa Karena Memang Banyak hal yang harus kita ketahui gitu Atau Yang sering kita jalani Dan Mungkin ini lupa gitu Makanya ini Saya ambil topiknya tentang puasa Nah sebelum saya bacakan Saya ingin mengingatkan terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ya Kesalam TV peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0822-6706-4546 Dengan hashtag Halo Ustadz Apabila antum semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawabannya Dari sudut panagama Silahkan tanyakan langsung Nah ini tadi pertanyaan Yang ketiga ya Terkait puasa syawal kali ini ya Bolehkah puasa syawal Namun puasa Ramadan Yang ditinggalkan Belum diganti Nah ini kemarin Sudah dijawab oleh Ustadz Roshid Mari kita simak jawabannya Ya Jadi terkait dengan Puasa syawal ya Tapi belum mengganti Bulan Ramadan Biasanya Mungkin ke wanita ya Bahkan juga mungkin laki-laki Karena ada udur Waktu itu gitu kan Kalau biasa Wanita umumnya begitu kan Karena yang wanita yang masih Apa namanya ini Belum monopaus ya Masih haid gitu kan Masih muda Dia haid Pastilah Ada Ramadan yang ditinggalkan ya Mungkin sepekan atau 10 hari gitu kan Bagaimana kalau sudah masuk syawal Maka disini ada khilaf di kalangan para ulama Ada mengatakan Gak boleh dia berpuasa syawal Kecuali dia sudah menyelesaikan Ramadannya dulu Karena kata Nabi SAW Dan riwayat ilman Muslim Dan yang lainnya Kata Nabi SAW Kata Nabi SAW Siapa yang berpuasa Ramadan Kemudian dia mengikutinya 6 hari di bulan syawal Maka dia seolah-olah berpuasa selama-lamanya Maka kata para ulama Dari hadis ini menunjukkan bahwa Kata-kata Itu kata kemudian Berarti dia sudah menggenapkan Bulan Ramadan Kan begitu Kira-kira tadi Siapa yang telah berpuasa Ramadan Nah Si akhwat atau si wanita ini Atau si laki-laki ini Yang ada tertinggal puasa bulan Ramadan Dia kan belum sempurna Ramadannya gitu kira-kira Karena yang dianjurkan dalam hadis ini Yang sudah sempurna Ayo ambil syawalnya gitu kira-kira Jadi ini pendapat yang pertama Yang mengatakan Jangan dulu Jangan dulu diambil syawalnya Kecuali sudah digenapkan dulu Atau diselesaikan dulu Ramadannya Supaya keutamaannya ini dapat Nah gitu Keutamaannya kan seperti puasa selama-lamanya Kenapa? Karena kata para ulama Satu hari Eh satu tahun Itu kan ada 360 hari lebih kurang gitu kan Dalam hitungan hijriya Nah Ramadan itu 30 hari Satu hari 10 kebaikan 300 kebaikan Kan gitu Nah Apa namanya ini Puasa syawal itu 6 hari 6 kali 10 Kan gitu 60 Genap lah dia 360 Maka seolah-olah dia berpuasa selama-lamanya kan gitu Setiap tahun dia berpuasa Karena kan tahun berikutnya gitu juga dia kan Jadi Ini keutamaan ini yang mau direbut Oleh karena itu Cara mendapatkannya Kata para ulama ini Maka diselesaikan dulu Ramadannya dengan baik Koto-kotonya diselesaikan dulu Toh juga Syawal kan panjang juga gitu kan Syawal itu gak mesti di awal kita lakukan Ya Bisa di pekan kedua Pekan ketiga Pekan keempat Kan dia ada Sekitar 29-30 hari juga gitu kan Berapa sih Ramadan yang kita tinggalkan Pemanya 7 ya 7 dulu diselesaikan Baru diambil syawalnya Agar keutamaan Siamudahri itu didapatkan Ah gitu Tapi ada pendapat ulama mengatakan Gak ada mengapa Tetap aja boleh Sahaja puasanya Meskipun dia Belum menyelesaikan Ramadan Lalu diambilnya Puasa dalam hari syawal Tapi keutamaan yang besar Sebagaimana dijanjikan dalam hadis ini Mungkin Menurut mereka tidak tercapai dengan baik Kenapa? Karena kata Nabi Kemudian mengikutinya Ah gitu ya Itu terkait dengan Puasa syawalnya ya Ada pun puasa-puasa lain Maka gak ada masalah Meskipun Ramadannya Belum diselesaikan Ya contoh Dia puasa Apa namanya Senin kemis Atau syamul bid Gak ada masalah Itu gak ada kaitannya Ini yang Syawal ini yang ada kaitannya Dengan Ramadan tadi Maka Saya pribadi contoh kepada pendapat Mengatakan Selesaikan dulu nih Syawalnya Apa namanya Ramadannya Kodok-kodoknya Baru dia Mengambil syawalnya Agar keutamaan Yang dijanjikan dalam hadis ini Dapat terpastikan Insya Allah Wallahu ta'ala Iya Itu tadi jawaban dari Ustaz Rashid ya Terkait Puasa Syawal Namun puasa Ramadan Belum diganti Nah jadi ada pendapat Bahwasanya Boleh Kita puasa syawal Namun kita tidak mengganti Namun yang Lebih utama Itu kita menyelesaikan Puasa Ramadan kita dulu Apabila kita ada yang kita tinggalkan Puasa Ramadannya Kita Ganti dulu puasa Ramadan Kemudian kita Puasa syawal Yang enam Karena dalam hadisnya Apabila kita menyempurnakan Puasa Ramadan Kita menyempurnakan Selama 29 atau 30 hari Selama satu bulan penuh Dan kita lanjutkan Enam hari puasa Di bulan syawal Nah itu Seperti satu tahun Seperti puasa Satu tahun penuh Nah itu apabila Dia Full Nah kalau misalkan Ada yang bolong Makanya itu harus diganti Terlebih dahulu Sebenarnya kita lanjutkan Puasa syawal Semoga tercerahkan ya Buat yang bertanya Dan Buat yang masih Belum ganti puasanya Segera diganti ya Karena ini masih Bulan syawal Insya Allah Ada beberapa hari lagi Untuk ganti Dan masih sempat Untuk puasa syawal ya Insya Allah Ya itu tadi Tiga pertanyaan Yang sudah kita rangkum Untuk menemani episode Pilihan yang ketiga kali ini Semoga menambah wawasan kita Dan menambah Ilmu kita Dan tentunya Menjadi Apa ya Pengingat juga Apabila yang sudah tahu Nah Sebelum saya akhiri Saya ingin mengingatkan Terlebih dahulu Untuk terus berdonasi lagi ya Ke Salam TV Piduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0822 067064546 Dengan hashtag Kalau Ustadz Bila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawabannya Dari sudut anak agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Ruchi RD Bersama seluruh kerabat kerja Yang bertugas Pamik undur diri Mohon maaf Apabila adalah salah kata Kita tutup dengan doa Kepertul Majelis Marakallahumma Wibihamdika Asyadu Allah Ilaha ila Anta Astaghfiruka Wa atubilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.